Pemirsa catatan hidup seorang budak muslim, Omar Ibn Said, membuka jejak awal masuknya Islam di Amerika. Dalam episode kedua, tim VOA menelusuri kisah hidup Omar dengan mewawancara sejarawan dan imam masjid di Karolina Utara. Kami menyusuri jejak seorang budak muslim di Amerika bernama Omar Ibn Said. Menelusuri bagaimana Islam masuk ke Amerika melalui perbudakan. Benarkah Omar Ibn Said seorang pangeran dari Arab? Apakah ia seorang cendikiawan muslim? Dan benarkah perbudakan membuatnya pindah keyakinan? Pelabuhan kota Charleston di South Carolina adalah pelabuhan terbesar yang mendaratkan orang-orang Afrika yang diperbudak ke Amerika. Omar Ibn Said dibawa ke kota itu tahun 1807. Setelah empat tahun diperbudak oleh majikannya yang bernama Johnson, yang ia bilang kejam, Omar akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Pelarian itu membawanya ke kota Fayetteville di negara bagian North Carolina, 350 km dari Charleston. Dalam pelarian itu, Omar ditangkap pihak berwenang setelah terpergok memasuki sebuah gereja untuk berdoa. Selama di penjara selama 16 hari, Omar menulis tulisan-tulisan berbahasa Arab di dinding sel yang ia tempati dengan pakai arang yang ada di situ. Nah, itu menjadi awal dari babak baru kehidupan Omar. Kemampuan Omar menulis dalam bahasa asing menjadi buah bibir dan memukau salah satu keluarga terkaya di North Carolina saat itu, keluarga Owen. Omar lantas dibawa James Owen, kakak gubernur North Carolina kala itu, ke perkebunannya. Dalam catatan Omar, di tangan James Owen dirinya diperlakukan dengan baik. Keluarga itu disebutnya kerap membacakan ayat Al-Kitab kepadanya. Omar menemukan persamaan antara Islam dan Kristen. Perjalanan menuju agama Kristen mungkin menjadi proses pembelajaran baginya. Sebuah langkah besar ketika ia kemudian setuju untuk dibaptis ke agama Kristen. Sejarawan lain ragu Omar sungguh-sungguh beralih keyakinan. Kita patut bersikap skeptis terhadap dugaan Omar masuk Kristen. Meski kisah bahwa ia pergi ke gereja setiap minggu, amat bisa dipercaya. Ia tentu akan menikmati kegiatan itu, karena ia seorang cendikiawan. Saya tidak begitu percaya Omar pindah keyakinan. Dalam semua catatan berbahasa Arab yang ditulisnya, Omar mengawali dengan kalimat basmalah. Tak ada yang tahu keyakinan mana yang dianut Omar di sisa hidupnya. Meski jejak keislamannya tergores jelas dalam tulisan tangannya. Lantas, adakah jejaknya yang lain yang bisa ditelusuri? Ikuti episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!